Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim BKMT Provinsi Sulawesi Barat, Haja Andi Ruskati Alibal, melantik dan mengukuhkan Ketua dan Pengurus Badan Kontak Majelis Ta'lim BKMT Kabupaten Mamuju Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Pendopo KTM Tobada Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan tema, melalui pelantikan pengurus daerah BKMT Kabupaten Mamuju Tengah, kita kuatkan peran dan komitmen membangun umat. Pengukuhan dan pelantikan tersebut dihadiri oleh pengurus BKMT Provinsi Sulawesi Barat dan Kelompok Majelis Ta'lim dari Desa dan Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah. Pada kesempatan tersebut, Haja Andi Ruskati Alibal melantik dan mengukuhkan Haja Hartati Amin Jasa sebagai Ketua, Wakil Ketua 1 Asmira Jamil, Wakil Ketua 2 Asriani Arsal, Wakil Ketua 3 Faidah Askari, Wakil Ketua 4 Nurlia Ali Herman, Wakil Ketua 5 Nirwana Sari Aras, Sekretaris dan beberapa pengurus lainnya untuk periode tahun 2019-2024. Ketua BKMT yang baru dilantik, wadah BKMT di Kabupaten Mamuju Tengah ini. BKMT kenaknya dapat menjadi pelopor persatuan dan kesatuan, pelopor persaudaraan, dan pelopor dalam membangun umat. Menyesalim harus meningkatkan kemampuan dan peran, agar keberadaannya dapat bertempaat bagi masyarakat di mana kita berada. Dalam rangka meningkatkan peran serta BKMT di Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun nasional, khususnya bidang organisasi pendidikan dakwa, sosial, kesehatan, dan bidang ekonomi, dipandang perlu untuk dikembangkan di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Barat, Haja Andi Ruskati Alibal mengatakan, BKMT Provinsi Sulawesi Barat akan melantik dan mengukuhkan kepengurusan di semua kabupaten di Sulawesi Barat. Pelantikan kepengurusan BKMT pertama telah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Tengah dan menyusul Kabupaten Mamu Cene dan Kabupaten lainnya. Badan Kota Majelis Talim, Provinsi Sulawesi Barat, kita ke Kabupaten Mamuju Tengah untuk melantik pengurus Badan Kota Majelis Talim Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode 2019 sampai dengan tahun 2021. Dalam kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, kita akan melantik pengurus Badan Kota Majelis Talim. Hari ini baru pertama, selama periode saya, sebagai Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Barat, yang pertama di Kabupaten Mamuju Tengah. Selanjutnya yang kedua ini, kita ke Kabupaten Majelis Talim, karena sementara rapat, memilih kembali siapa yang akan menjadi Ketua Badan Kota Majelis Talim. Setelah itu terpilih, ada pengurusannya, Badan Kota Majelis Talim yang ada di Kabupaten Majelis Talim. Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Barat, Haji Andirus Kati Alebal, yang tidak lain merupakan anggota DPR RI Komisi 9, berharap agar para pengurus BKMT Kabupaten Mamuju Tengah yang baru dilantik, dapat lebih meningkatkan iman dan takwa, serta ikut berperan, mencegah angka stunting dan pernikahan dini di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Fakta 79 melaporkan dari Mamuju Tengah.